guys ini di pandan simping ya sebelah sana itu adalah kali wedi yang legendaris dulu tempat eksekusi tahun 65 dekat Jogja Solo dan ini ada sungai yang mengalir ke selatan kayaknya syahduh nah kita akan lihat di desa yang di sekitar sungai ini di pandan simping maupun geneng ini ada apa ya guys soalnya kecurigaan saya nih kalau ke arah utara sana dari kali wedi itu ada kebomati yang dulu ada nandi kemudian ke utara di kiri jalan ada pelembun itu ada runtuhan candi buddha dan kemudian di sebelah kanan yang terkenal adalah di kerapyak di dompiongan Jogonalan Wonoboyo itu ditemukan candi buddha kan nah sekarang kita akan lihat ada apa di desa ini apa yang bisa kita temukan ini di Somoburo dan saya menemukan ada stupa yang diambil dari kali wedi atau sungai wedi sungai pasir di pandan simping ini di kali pasir atau kali wedi pandan simping ada stupa yang khas dan unik dan ini ditemukan pada waktu penggalian pasir di bawah jembatan di bawah jembatan di bawah jembatan agak ke selatan dari utara jembatan kereta api nah dari utara jembatan kereta api yang sekarang ini ada stupa dengan bentuk yang sangat khas yaitu di bawah ada padma kemudian ada beberapa ring kecil terus ada harmika sebagai sabuknya itu dan yastinya sudah hilang pucuk atasnya tapi ini indah banget dan kalau ditemukan di sungai wedi atau kali pasir ini sangat menarik karena di sebelah utara di kebumati di di kebumati ada makam yang disitu ada nandi dan di sebelah utaranya adalah krapyak krapyak sekarang ditemukan di desa itu satu kompleks candi buddha ini menarik sekali guys ini kita dengan pak sudadi yang di dalamnya ada temuan stupa pak sudadi dulu di masa lampau itu kan di kali wedi atau kali pasir itu kalau tidak salah betul-betul ada pasirnya tinggi pasir melulu sebelum ada jembatan itu memang isinya pasir panas pada waktu itu sebelumnya pasir itu di galimasa saya itu bahwa ini angon pedus di situ jadi itu ketika untuk zaman 65 dipakai untuk eksekusi itu itu belum ada jembatan pak atau sudah tapi tetap pasirnya banyak jadi dulu di sungai wedi itu betul-betul pasir itu banyak sekali ya pak jadi dulu itu memang penuh dengan pasir dari pas dari sungai mau megang jembatan mau megang jembatan aja bisa wah terus itu perginya kemana itu pak pasir-pasir itu diambil masa udah diambil masa dijual sebelum diambil masa itu diambil kereta api oh dari PCKA itu uruk jadi dulu jadi dulu antara desa sini dengan pandan simping itu bisa gato ya pak dalam arti orang jalan di atas air bisa ya di atas pasir ya pada waktu kecil saya sempat main sepak bola di sungai situ main sepak bola di sungai itu karena penuh dengan pasir meskipun dulu itu tempat itu untuk keburan masal ya pak tapi yang sebelah sama jembatan loh yang sebelah utara ya kalau selatan enggak begitu ya kemudian penemuan setupannya itu gimana pak itu ceritanya pak itu katanya ditemukan Putra Jeningan yaitu kalau dari jembatan Jogja Solo sebelah selatan kalau dari jembatan Kereta Api sebelah utara sebelah utara di pertengah-tengah antara jembatan pada saat itu Putra Jeningan menambang pasir ya ikut ikut masa menambang pasir terus kemudian terantok batu ditemukan setupa itu setupa itu berat enggak pak itu pak berat diangkat dua orang kuat gitu dua orang kuat tapi kalau satu orang ya orang yang penuh kalau itu kalau itu dari sepanjang utara itu kan banyak sekali temuan sekarang sampai ke Dompiongan jadi kalau seandainya itu memang asli di situ in situ mungkin di sekitar daerah sini memang dulu ada candinya gitu loh pak mungkin di antara pandan simping atau kaliwedinya karena candi itu selalu di sisi kiri kanan sungai itu pak jadi belum ada temuan yang lain ya pak belum kalau ditelusuri lagi di kaliwedi mungkin ada ada temuan yang lain itu sangat-sangat menarik pak kalau sampai di kaliwedi di sebelah selatan pun ada temuan karena di sebelah utara memanjang sampai ke Kerapyak sana Dompiongan itu memang ditemukan banyak candi dari dari keboh mati pelumbon yang sebelah kiri dan sebelah kanan daerah Wonoboyo termasuk Dompiongan itu dahsyat kalau pandan simping sebelah selatannya di kaliwedi yang sangat terkenal saat itu dulu itu ada temuannya luar biasa ini pak matur sembah nun untuk informasinya ya pak sangat mencerahkan terima kasih